Ada beberapa hal yang harus diperhatikan setelah memilihkan Oscar yang bagus dalam merawat Oscar Kadang-kadang, suatu hal yang kelihatannya sepele bisa berakibat merepotkan apabila lalai diperhatikan oleh para hobis ataupun pemula Juga masalah tempat yang sering luasnya tidak sesuai bila dibandingkan dengan jumlah Oscar yang kita punyai Untuk mengurangi kendala, dalam merawat Oscar-Oscar kesayangan kita hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut 1. Kualitas Air Meski Oscar terkenal tidak pedulian terhadap perubahan kualitas air sepanjang masih cerdih namun untuk mendapatkan Oscar yang sehat dan bagus, hendaklah air mendapatkan perhatian ekstra 2. Suhu Air Suhu air berpengaruh terhadap metabolisme ikan Dengan kondisi suhu yang optimum, maka Oscar akan memperoleh kenyamanan hidup sehingga mampu tumbuh wajar Suhu air yang optimum ini juga sangat penting peranannya apabila kita berminat memisahkan Oscar Yaitu, saat menetaskan telur-telur Oscar Suhu yang rendah akan menyebabkan penetasan telur bertambah lama Sehingga kemungkinan jamur menyerang akan lebih besar Oscar dapat bertahan hidup pada kisaran suhu yang besar antara 22-29 derajat celsius Pada suhu 21 derajat celsius masih dianggap bagus Sedangkan untuk keperluan pemijah, karena menyangkut suhu untuk penetasan telur Oscar lebih memilih antara 25-26 derajat celsius Meski sudah disebutkan bahwa ikan dapat hidup pada kisaran suhu yang tinggi Namun bukan berarti kuncangan suhu boleh terjadi seenaknya Ikan ini akan stres jika terjadi perubahan suhu dan lebih yang terjadi mendadak dengan skala yang sangat besar 3. Kandungan Oksigen Oksigen sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup Terutama saat memilihkan Oscar yang bagus dalam akorium penjual Karena merupakan bagian utama dalam metabolisme Untuk ikan Oscar, oksigen diambil air yang melalui insang Oleh selaput insang, oksigen ini dipisahkan dan diserap dari air Air keluar melalui lubang insang sedangkan oksigen masuk ke dalam tubuh ikan bercampur dengan sel-sel darah merah